Halo cuy what's up welcome back with miramat sini dan kali ini gua bakal kasih game boaster ke kalian yang fiturnya cukup lengkap untuk kalian pakai dan tentunya bisa membantu untuk device tentang kalian cuy yang mana kalian mungkin mainnya masih ngelag ataupun rada-rada gimana gitu atau sinyalnya enggak pas atau segala macam permasalahan yang kalian alami di handphone tentang kalian sekarang kalian bisa memakai aplikasi game boaster ini yang tentunya gratis ya dan game browser ini bisa digunakan di semua device dan world di semua game jadi kalian enggak usah takut kena band yang pasti ini aman digunakan cuy jadi jangan ditanyakan lagi ya nanti game bang ff World enggak Mobile Legends World enggak gitu jangan ditanyain lagi Boy ini udah semua game gitu jadi bukan signifikan kepada satu game doang jadi semua oke nah sebelum panjang lebar gua jelasin fiturnya ada baiknya untuk temen-temen yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial termenarik dan bermanfaat dari channel ini Boy Oke nanti gua bakal jelasin fitur-fiturnya yang dimana di game booster ini kita tidak memerlukan akses root jadi handphone kita bisa handphone standar tanpa routing-routing yang menjengkelkan dan ya susah mungkin untuk ngerouting handphone mungkin apa-apa lagi bagi kalian yang punya-punya handphone yang baru gitu kan agak susah cuy itu melakukan roti-routing bisa bisa garansi kalian hilangkan nah ini sangat cocok untuk kalian gunakan dan terbukti bisa mengurangi like di device kalian untuk cara downloadnya gua sarankan kalian melihat tonton lebih dahulu cara downloadnya biar nggak perusahaan lewatin link iklannya karena linknya beriklan Boy dan kalian simak aja video yang ini nah untuk cara downloadnya di sini akan muncul tampilan seperti ini saat kalian mengklik link yang ada deskripsi ataupun link konfignya kalian sini klik aja I'm not robot ya seperti ini diklik dan kalian akan dibawakan ke halaman selanjutnya di sini kalian tunggu sekitar lima detik bakal muncul tombol generate link lalu kalian klik generate nya dan kalian tunggu lagi ya sampai muncul unlock download link hurt di sini kalian klik ya kalian akan dibawakan halaman lain kita Scroll kebawah disini ini yang bakal muncul iklan dan di sini kebanyakan kalian yang kebalasan ataupun kesusahan ya klik saya bukan robot dia bukan robot selanjutnya klik disini untuk melanjutkan kita klik ya kita dibawakan halaman lain ini kita back aja back Oke kita back dan kita tunggu sekitar 10 detik untuk tombol get linknya ya untuk get linknya biar muncul get linknya di sini kalian bisa lihat detiknya udah selanjutnya kita klik dapatkan tautan di sini disimak baik-baik ya klik dapatkan tautan seperti ini oke ini kita back aja selanjutnya ada klik lagi dapatkan tautan di back lagi selanjutnya klik lagi dapatkan tautan kita tunggu oke ini di back lagi klik lagi dapatkan tautan dan kalian langsung menuju ke file mediafairnya oke cukup paham ya jadi saat kalian klik di tombol get link itu dibawakan ke halaman lain kalian back lagi dibawakan ke link lain back lagi sekitar tiga kali langsung dibawakan ke file yang aslinya Oke cuy cukup simpel Nah setelah kalian lihat videonya cara downloadnya nanti bakal ada dua link nanti bakal gua kasih di deskripsi satu dan satunya lagi ada di pin komen ya untuk link alternatifnya jadi bagi kalian yang nggak bisa buka di deskripsi nanti link satunya lagi ada di pin komen nanti bakal gua pin suy jadi ya biar mudah lah Boy ya Nah mungkin kita lanjut aja ya kita lanjut aja ke penjelasan fitur-fitur yang ada di game browser ini Boy jadi jangan subscribe supaya kalian paham ya Oke ini di klik aja seperti ini ya game space nya btw di sini gua enggak pakai koneksi ya enggak pakai koneksi gua lagi offline jadi interface awalnya seperti ini nanti diawannya sebenarnya kalau bakal dimintakan izin sih ya dimintakan izin ya awalnya nanti kalian bakal dimintakan izin Boy nah nanti di sini bakal muncul game-gamenya ya game-game sini bakal muncul kalau kalian data kalian on ataupun Wi-Fi kalian aktif gitu di sini gua nggak pakai data jadi kosong aja gini di sini kita nggak pakai ya ini tuh alam interface-nya awalnya aja kita setelah ke samping aja ya Scroll samping ada menu boss ya lebih sini nah nah disini kebetulan tadi gua optimize ya udah gua klik tadi untuk optimize nya dari sini kalian ada tombol add game ya ada ada add game disini kalian bisa add game kalian kita klik seperti ini dan kalian bisa pilih game kalian di sini gua milih Genshin ya Genshin sama COD ajalah Hai begini seperti itu selanjutnya kalian klik back aja nah otomatis game kalian sudah ditambahkan ke sini dan selanjutnya gua bakal kasih unjuk untuk fitur-fiturnya ya kalian udah tambahin game kalian disitu nanti kalian bisa play melalui klik tersebut di sini ada autobos ya klik autobos di sini ya klik autobos selanjutnya klik confirm nah disini kalian dimintakan izin kalau kalian dimintakan izin izinkan aja karena ini aplikasi nyaman jadi kalian nggak usah takut ya data pribadi kalian ataupun email kalian terjamin pokoknya ya oke disini kalian klik confirm aja disini gua nggak bakal klik takutnya perekam layar gua berhenti cuy ya cukup paham ya oke di sini ada autobos ya autobos kalian klik aja apa-apa aja aplikasi yang ingin kalian boss secara otomatis gitu seperti gua bilang tadi gua pilih kalau dutih sama Genshin Impact ya untuk autobosnya jadi nanti otomatis akan diboss oleh aplikasi ini kita back lagi dan selainnya adalah powerboss powerboss yang seperti ini ya kalian klik aja untuk memposting device kalian disini bakal di kill aplikasi yang berjalan datar belakang sama seperti halnya menggunakan kill abicron jadi aplikasi yang berjalan datar belakang bakal di kill gitu ya di sini kalian bisa klik start ya start di sini ada ada satu aplikasi yang tertidup cuy jadi kalian bisa klik start untuk menghapusnya bukan dihapus sebenarnya untuk mengkill ya biar nggak berjalan latar belakang Oke ini kita back aja selanjutnya ada notification manager disini kalian klik ya notification nya di sini kalian klik start aja nanti bakal muncul notifikasi-notifikasinya dan kalian bisa blog notifikasi-notifikasi dari aplikasi yang kalian inginkan ini kita back aja oke dan selanjutnya ke samping ada menu tool ya menu tool oke kalian klik seperti ini di sini kalian untuk memunculkan floatingnya ataupun menu pintasnya kalian klik aja game tol ya game tol nanti dimintakan izin juga kalian izinkan aja cuy di sini kita klik seperti ini boy dan selainnya nanti bakal muncul nah seperti ini floatingnya ya floatingnya bakal muncul seperti ini jadi di game nanti kalian bisa klik aja di sini ada untuk screenshot untuk posting dan perekam layar Oke dan selanjutnya ada real-time network real-time network ini untuk jaringan kalian kalian bisa lihat kecepatan jaringan kalian seberapa kencengnya ya ping kalian seberapa gitu jadi kalian bisa ngukurnya lah untuk siloker siloker ini adalah untuk mengunci aplikasi kita ya menggunakan kode ataupun capca menggunakan pola untuk nggak bisa ada akses untuk orang lain gitu jadi orang lain nggak bisa ngeakses data-data atau aplikasi yang kita pun cicik di game protect mod game protect monanya diklik aja game protect mod ini seperti ini nah disini kalian game protect mod kalian klik ya boom seperti ini selanjutnya network protect kalian klik aja seperti ini baterai save mod jika kalian ingin baterai kalian lebih hemat klik aja kondon mod di sini diaktifkan juga ini game like fig ini yang penting ya ini harus diaktifkan cuy kalian kejajah boom nah seperti ini jauh settingan ini kalian contang semuanya aja jika dimintakan izin izinkan aja Boy Oke kita baik ya selanjutnya ada media center ya media center ini adalah disini menetapkan permisi lagi permisi itu izin ya Boya izin untuk merekam layar jadi gue baik aja ya supaya nggak bentrok Boy dari sampingnya ada explore ya di exploring adalah info-info ataupun event-event yang ada di game ya di game sini mereka kasih berita-berita tentang hot game gitu ya selanjutnya kalian bisa langsung klik game kalian setelah kalian setting seperti tadi kalian bisa langsung klik game yang ingin kalian mainkan ini berlaku untuk semua game ya nggak terkecuali semua game mau itu online ataupun offline Boy oke gua rasa kalian cukup paham ya semoga cara ini bisa mengatasi like di device kentang kalian dan mungkin ini saja yang dapat gua sampaikan silahkan komen aja apa yang kalian enggak paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati